Terima kasih telah menonton! Jadi pastikan untuk mengikuti video ini hingga selesai. Pertama-tama, mari kita bahas sedikit tentang TTL Rule. TTL atau Time to Live adalah nilai yang digunakan untuk menentukan berapa lama paket data akan tetap berada dalam jaringan sebelum dibuang. Dalam konteks router, TTL Rule digunakan untuk mengontrol dan membatasi perangkat yang bisa mengakses jaringan kita. Dengan menggunakan TTL Rule, kita bisa memblokir perangkat yang mencoba berbagai hotspot, menghindari penyalahgunaan jaringan, dan memastikan hanya perangkat yang sah yang bisa terhubung. Sebelum kita mulai mengonfigurasi, pastikan Anda telah terhubung ke jaringan router Ruiji dan mengakses melalui web interface atau Ruiji Cloud. Pada browser, bisa ketikkan alamat IP Router untuk mengakses halaman login, yaitu dengan IP address 192.168.110.1. Masukkan password login router untuk masuk ke dashboard admin router. Setelah masuk ke dashboard router untuk melakukan konfigurasi TTL, kita akan langsung menuju ke menu Gateway. Selanjutnya, pilih menu Lanjutkan, dan kemudian pilih menu TTL Rule. Di sini, kita bisa menambahkan beberapa opsi pengaturan yang memungkinkan kita untuk mengatur nilai TTL pada perangkat yang terhubung ke jaringan hotspot Ruiji. Di sini, kita bisa setting untuk nama Rule. Specified Mode bisa menggunakan Outboard Interface, yaitu dengan VLAN ID jaringan hotspot yang sebelumnya sudah dibuat. TTL Config Mode bisa menggunakan TTL Value. Dan untuk Value, bisa kalian ini bebas, misalnya 1. Untuk memblokir perangkat yang membagikan hotspot, kita perlu menyesuaikan nilai TTL agar sesuai dengan perangkat yang sah. Caranya, masukkan TTL yang lebih rendah untuk perangkat yang tidak ingin Anda izinkan terhubung. Perangkat dengan TTL yang berbeda dari nilai standar router tidak akan bisa terhubung ke jaringan, yang efektif untuk mencegah perangkat lain berbagi koneksi internet. Pastikan untuk memilih opsi Apply setelah memasukkan nilai TTL yang diinginkan untuk menyimpan pengaturan. Setelah mengonfigurasi TTL Rule, sekarang saatnya untuk menguji pengaturan jaringan hotspot. Saya akan mencoba menghubungkan perangkat smartphone ke jaringan hotspot. Dan di sini, saya akan coba login terlebih dahulu untuk bisa terhubung ke jaringan internet. Setelah terhubung, saya akan coba mengaktifkan fitur berbagi koneksi internet wifi hotspot. Saya akan coba menggunakan smartphone lainnya untuk terhubung ke jaringan wifi dari berbagi wifi. Dan untuk hasilnya, pada smartphone yang baru terdapat notifikasi, koneksi tidak berhasil. Jadi, jika semuanya berjalan dengan benar, perangkat ini tidak akan bisa mengakses jaringan, dan jaringan wifi kita akan tetap aman. Dengan pengaturan TTL Rule pada router Luigi, Anda dapat dengan mudah memblokir perangkat yang mencoba berbagi hotspot, menjaga jaringan Anda tetap aman dan terkontrol. Ini adalah langkah penting untuk memastikan jaringan wifi Anda hanya digunakan oleh perangkat yang sah. Jika Anda memiliki pertanyaan atau mengalami kesulitan saat mengonfigurasi, tinggalkan komentar di bawah dan kami akan dengan senang hati membantu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan video tutorial lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini.